Suka koleksi Pak, koleksi keris apa di rumah? Duh, sudah-sudah. Punya keris berapa Pak, di rumah Pak? Nggak banyak Pak, sedikit lah Pak. Berapa Pak? Nggak tahu hitung Pak. Siapa namanya Pak? Namanya siapa Pak? Pararto. Pararto. Tinggal di mana Pak? Di Censut Pak. Oh, Censut Jerman ya Pak ya. Ini mampir nih ya, di sini ya? Iya, ini Mas Abil Pak, nanti ingin lihat, kacang-kacang lah Mas. Jadi kayak gini Mas, Pak Gunjurban keris di Banyumas ini, itu di awali oleh Taji Mas. Taji Mas itu, Tusan Asi Banyumas, yang pertama bikin Pak Gunjurban, itu beliau Pak Pararto ketuanya. Saya dulu sekretarisnya, sekarang peningkat ya, ada pengguliban yang didirikan tahun 2017 ya Pak Pararto. 2017 itu keboteki. Kalau Taji Mas dulu, kita berdiri tahun 2011. Alhamdulillah, sekarang sudah nampak banyak penggemar, semakin positif, orang tentang keris. Kalau dulu orang pada takut keris, sekarang Alhamdulillah, generasi muda, semakin ke sini, semakin tidak takut keris. Ya, Alhamdulillah. Pak, pesannya apa untuk anak-anak muda apa Pak? Ya, pesannya ya mudah-mudahan, anu Pak, bergerak maju, berpikir positif, tapi menurut saya, ya, jangan terlalu melangkah, terlalu jauh, yang menyimpang dari tradisi, dan tradisional yang sudah ada, warisan dari leluhur, jangan kita berusaha memanipulasi. Diuri-uri Pak ya? Hah? Diuri-uri ya Pak ya? Diuri-uri menurut aturan yang betul, menurut tradisi yang jalan-jalan, dari Mbak Badakita. Selamat menikmati, Pak. Selamat menikmati.